Selamat sore, kita ketemu lagi sesi hari ini, ini disini ada Bu Aryani nih yang baru bergabung dan Bu Heti ya Bu Heti ya Dan kita sebetulnya di dalam kegiatan UMKM Disabilitas ini ada materi yang ganti-ganti antara materi keterampilan dan satu lagi adalah materi yang ada hubungannya dengan penguatan bagi pendamping Jadi pendamping itu bisa orang tua, bisa guru, bisa saudara di dalam proses pendampingan adik-adik disabilitas Nah karena kita tahu bahwa adik-adik disabilitas ini tidak serta-merta, dia akan bisa menjalankan segala sesuatunya langsung Dia bisa kelola dan olah dengan mandiri, maka disitulah peran kita di dalam proses pendampingan Nah oleh karena itu ada sesi yang untuk pendamping dan ada sesi yang memang melibatkan adik-adik disabilitas Yaitu sesi untuk memproduksi kria atau kral yang saya dengan Mbak Astrid biasanya gantian nih untuk bisa saling support ya Kita berkolaborasi di dalam hal ini Nah buat ibu-ibu yang baru, konsep dari UMKM Disabilitas ini diupayakan sedemikian rupa Dengan pemanfaatan segala sesuatu yang bisa didaur ulang atau di-recycle Nah supaya tidak hanya menyelesaikan satu masalah yaitu masalah lingkungan untuk produk-produk yang dibuat ramah lingkungan Tapi lebih jauh lagi juga bisa memberdayakan siapapun yang bisa terlibat di dalam hal ini Nah disitu tujuan dari program UMKM Disabilitas ini Maka diharapkan para pendamping juga akan bisa menjadi bagian dari usaha mandiri yang bisa dikembangkan Nah oleh karena itu saya ingin share nih mengenai satu materi Nah materi kita berhubungan dengan bagaimana membangun usaha mandiri Sebenarnya usaha mandiri itu perlu kita kelola untuk bisa pendampingan jangka panjang Maka dari itu topik hari ini berhubungan dengan mempersiapkan usaha dan kemandirian Jadi sekaligus bagaimana membangun usaha yang sudah kita jalankan nih dari sejak Januari Sampai dengan saat ini dan bagaimana mempersiapkan untuk jangka panjang supaya bisa mandiri nantinya Nah saya sebelumnya ingin tahu nih dari ibu-ibu yang hadir nih Ibu-ibu mendampingi putra-putri atau barangkali saudara atau barangkali murid gitu ya Ada nggak yang di dalam keseharian sudah benar-benar mencoba untuk mandiri di dalam melakukan berbagai hal terkait dengan rutinitas harian Ada mungkin adik-adik yang didampingi atau putra-putri yang didampingi sudah memiliki kemandirian ya Terutama terkait dengan mengatur mengelola hal-hal rutin harian Nggak ada ya oke baik Nah kenapa saya bertanya karena memang hal ini menjadi hal yang penting untuk bisa kita membantu segala sesuatunya bisa harapannya sih bisa lebih baik gitu ya Di dalam pengelolaan hal-hal rutin di dalam kegiatan harian dan mempersiapkan ke depannya dengan lebih maksimal Nah mungkin pertanyaan saya adalah kalau melihat nih terutama ibu-ibu yang putra-putrinya mungkin butuh pendampingan di dalam hal ini Menurut ibu-ibu masa depan seperti apa yang ibu-ibu bayangkan nih terhadap adik-adik ini Mungkin kalau saya boleh dengar dari siapa aja Bu Diana atau mungkin Bu Ani mungkin Mama Pairus atau yang lain Silahkan Apa yang dibayangkan Ya silahkan Kalau aku sih pinginnya Insya Allah ya Cita-citanya pinginnya si Anak saya namanya Rituan Bu Sudah umur 25 tahun 25 ya Penyandang autism Ya saya sih nggak muluk-muluk lah Untuk dia mendekati normal Bisa mandiri Tidak merepotkan orang lain Kita kan nggak tahu umur ya Alhamdulillah Rituan punya adik Laki-laki juga Sekarang umur 20 Beda 4 tahun ya 22 tahun Ya sudah kerja sih Nah minimal Rituan tidak merepotkan adiknya Kalau nanti kita semua udah nggak ada Itu aja sih Oke Jadi pada kemandirian ya Bu Hati ya Ya Bagaimana mengantarkan Rituan bisa mandiri di dalam hal ini Insya Allah Amin Ya oke Nah mungkin demikian juga yang dipikirkan oleh setiap orang tua di dalam hal ini Atau bahkan mungkin guru seperti Bu Ariyani Kalau Bu Ariyani mendampingi berapa siswa Bu Ariyani? Saya mendampingi siswa SMP dan SMA itu sekitar 15 sampai 18 di tahun ajaran ini Bu 15 sampai 18 ya Kebetulan keterampilan yang saya pegang untuk mereka itu keterampilan membatik Oh oke Dari 3 ketunaan Oh Tuna apa saja Ibu? Tuna Daksa dan Tuna Rungu Dan Tuna Grahita Oh dengan Tuna Grahita Oke Komposisi yang Grahita dengan Tuna Rungu mana lebih banyak Bu? Lebih banyak yang Tuna Rungu Oke baik Karena baterinya juga berbeda Bu Kalau yang Tuna Grahita Itu kami biasanya batik-batik Ciprat atau batik-batik Sibori gitu Sedangkan untuk yang Tuna Grahita Tuna Rungu itu lebih tinggi lagi Mereka sudah masuk ke batik tulis Baik Karena memang lebih siap ya di dalam hal ini Nah mungkin Ibu-Ibu bisa nanti melihat segala sesuatu yang menjadi impian masing-masing Seperti Bu Aryani bisa mungkin menanyakan kepada orang tua dari siswa binaan Ibu gitu ya Dimana sebagai orang tua apa yang dibayangkan mengenai masa depan anak-anak mereka Hal ini menjadi penting karena kalau dilihat pada saat ini Di dalam proses pendampingan adik-adik disabilitas Di Indonesia walaupun ada regulasi untuk pemberdayaan disabilitas Terutama di tempat kerja Tetapi juga tidak semudah itu Karena butuh dua sisi Yaitu kesiapan dari anaknya Dan kesiapan dari pihak lainnya Yaitu pemberi kerja di dalam hal ini Nah sering sekali hal tersebut Mempengaruhi Bagi mereka Di dalam Memberikan kesempatan di dalam pendampingan Pada Mereka yang disabilitas untuk bekerja Di tempat kerja Yang tersedia Karena Keterbatasan pengetahuan Dari pemberi kerja Keterbatasan dari lingkungan Dan kesiapan dari siapapun yang ada bersama-sama Di dalam proses penerimaan kerja Pada kasus disabilitas Tapi kalau disanyakan Apakah dimungkinkan? Jawabannya dimungkinkan Nah oleh karena itu Kita sebagai pendamping Perlu sekali memiliki visi yang jelas ke depannya Nah bagi sekolah Ini perlu sekali untuk melibatkan orang tua Untuk melihat jauh ke depan Nah kalau mungkin Ibu-Ibu Bu Hati dengan Bu Aryani Yang baru saja bergabung Kita mulai kegiatan UMKM disabilitas ini Sejak Januari ya Mbak Astrid ya Januari 2022 ini Nah di dalam waktu yang pendek ini Memang kita mencoba semaksimal mungkin Bisa memberdayakan Kemudahan dengan Zoom ini Untuk berbagai pelatihan yang ada Untuk melatih keterampilan Nah tapi bagaimana Orang tua dan guru Bisa men-support ke depannya Di sini dibutuhkan sekali Kita sama-sama bergandengan tangan Untuk membantu Tadi Bu Nana sempat menyebutkan Bagi disabilitas Proses fokasi itu sangat-sangat butuh Disupport ya sekolah Dengan basis fokasi Baik itu fokasi komunitas Maupun fokasi di dalam Sekolah fokasi itu butuh sekali Disupport oleh Pemberi kerja di dalam hal ini Makanya kenapa dilibatkan Masuk ke dalam komunitas ya Nah karena begini Bapak Ibu Sebetulnya Kemandirian Bagi kita Itu bisa beda-beda Kalau kita terapkan pada Teman-teman disabilitas ya Mungkin apa yang Tadi Ibu Hattie sampaikan Bahwa gak muluk-muluk deh Mandiri ya itu Mandiri untuk bisa Melakukan hal rutin harian Memang secara mandiri Di dalam hal ini Tapi mungkin kalau boleh tahu Kemandirian dari yang lain Bagaimana Mungkin Bu Ani barangkali Atau Bu Yuli barangkali Yang namanya mandiri Buat adik-adik kita ini Apa yang Ibu-ibu Selamat sore Bu Endang Alhamdulillah Untuk Pairus Kami sudah berusaha Untuk Apa namanya Mencoba untuk Menanamkan kemandirian Jadi Sejauh ini sih Apa yang bisa Dia Lakukan Insya Allah Sudah Apa ya Maksudnya Kita sudah coba Melatihnya gitu Tapi tetap aja Masih ada hal-hal Yang mungkin Yang tetap Dia belum bisa kerjakan Jadi Sebisa mungkin Kita melatih untuk Apa ya Semaksimal mungkin Sesuai dengan Kemampuan dia Iya Jadi artinya Semaksimal mungkin Adik-adik ini Bisa mengerjakan Hal rutin harian Di dalam berbagai Kegiatan Sesuai dengan Kapasitasnya masing-masing Gitu ya Kira-kiranya ya Bu ya Memang demikian Sebetulnya Jadi Arti kemandirian Itu sendiri Sebenarnya bisa Diterjemahkan Sesuai dengan Kapasitas masing-masing Dari Putra-putri Atau Binaan yang Didampingi Jadi memang Kita tidak bisa Mengatakan Mandiri itu Sama Buat Semua disabilitas Itu dengan Standar yang sama Nah oleh karena itu Penting sekali Bagi guru Terutama Itu Mencoba Untuk juga Melibatkan orang tua Terkait dengan Konsep Kemandirian Yang orang tua Miliki Karena sering sekali Begini Kalau orang tuanya Bekerja Misalnya Punya Keterbatasan Waktu Misalnya Kadang-kadang Ketika Menerapkan Melatih Untuk bisa Mandiri Itu butuh Juga Kesabaran Di dalam hal ini Nah sehingga Sering sekali Mengambil tanggung jawab Atau mengambil peran Lebih Untuk bisa Mengatur Agar Anaknya Bisa Melakukan Segala sesuatunya Lebih cepat Jadi Kepinginnya Bisa Segera Dia bisa Kemudian Terampil Dan mandiri Padahal Tetap butuh Waktu Dan Setiap anak Punya perbedaan Dengan kemampuan Yang beda-beda Masing-masing Nah sering sekali Ini yang Tidak semua Sama Di dalam Pendampingan Dan Sering sekali Mengambil peran Lebih Sehingga Memberikan Kesempatan Berlatih Menjadi Berkurang Karena itu Kemandirian ini Perlu sekali Menjadi satu Kesepakatan Apalagi Bu Aryani Yang memang Punya Siswa binaan Itu perlu sekali Punya Kesamaan Di dalam Orang tua Memandang Masalah Kemandirian Tadi Karena Sebetulnya Proses yang Sudah kita Jalani Ibu-ibu Terutama Sejak Januari Sampai Sekarang Kita punya Upaya Untuk melatih Adik-adik kita Ini Memiliki Keterampilan Dan memiliki Penghasilan Karena Keterampilannya Nah sehingga Tujuan usaha Yang kita Coba Terapkan Selama ini Itu adalah Bagaimana Untuk Menyiapkan Kedepan Memiliki Satu Penghasilan Dan juga Bisa Membantu Untuk Adik-adik ini Punya Sesuatu Yang menjadi Pegangan Di dalam Kehidupannya Dia Jauh Kedepannya Tetapi Hal ini Tidak Sesederhana Kita menyebutkan Bahwa Mendampingi Adik-adik ini Untuk Jangka panjang Kedepan Itu Simple Di dalam Proses Mereka Bisa Menjalankan Usahanya Secara Mandiri Nah sehingga Memang Di dalam Proses Yang ada Saat ini Peran Bapak Ibu Sebagai Pendamping Menjadi Sangat Besar Sekali Tapi Sekali Lagi Upaya Kita Mendampingi Anak-anak Kita Yang kita Sayangi Ini Benar-benar Perlu Dengan Satu Persiapan Dan Perlibatan Dari Mereka Di dalam Setiap Tahapan Proses Yang Berjalan Mungkin Baik Itu Bu Hethi Ataupun Bu Ariyani Yang Waktu itu Tidak Mengikuti Bagaimana Persiapan Yang perlu Dilakukan Pada Anak-anak Ini Di Sesi-sesi Sebelumnya Untuk Gambaran Bahwa Usaha Ini Perlu Sekali Melibatkan Sebanyak-banyaknya Di dalam Proses Untuk Mereka Dapat Melakukan Mandiri Baik Itu Dari Sisi Pengadministrasian Maupun Produksi Dari Segala Sesuatu Yang Mereka Bisa Hasilkan Nah Oleh Karena Itu Persiapan Ini Perlu Menjadi Perhatian Kita Bersama Bapak Ibu Jadi Jadi Kita Melihat Di dalam Hal Ini Nah Ini Yang Sebetulnya Perlu Sekali Menjadi Hal Yang Kita Siapkan Yaitu Tadi Apa Yang Bapak Ibu Bayangkan Mengenai Kehidupan Adik-adik Ini Menjadi Tujuan Akhir Sebetulnya Kalau Tadi Apa Si Visi Yang Diinginkan Buat Adik-adik Ini Misalnya Tadi Bu Hethi Bilang Ingin Sekali Melatih Kemandirian Dari Rahmat Untuk Bisa Jangka Panjang Mampu Menjalankan Segala Sesuatu Hal Rutin Secara Mandiri Nah Ini Harus Diturunkan Kedalam Perencanaan Bagaimana Merencanakannya Nah Di Dalam Dua Hal Seperti Yang Ibu Ibu Lihat Di Layar Ada Perencanaan Yang Sifatnya Finansial Dan Ada Perencanaan Yang Sifatnya Non Finansial Ya Mungkin Bu Aryani Selaku Guru Ini Perlu Sekali Untuk Menanyakan Ke Orang Tua Apakah Persiapan Finansial Dan Non Finansial Ini Sudah Sempat Di Pertimbangkan Atau Disiapkan Oleh Masing-masing Orang Tua Atau Belum Ya Karena Sering Sekali Terpusat Hanya Pada Hal-hal Yang Rutin Harian Yang Dikejarkan Nah Kalau Saya Secara Random Bertanya Kepada Orang Tua Yang Anggota Keluarganya Disabilitas Sering Sekali Mereka Tahu Tetapi Belum Menyiapkan Segala Sesuatunya Secara Detail Nah Kenapa Ibu-ibu Saya ajak Untuk Membahas Masalah Ini Karena Ini Ada Kaitannya Dengan Setiap Usaha Yang Kita Jalankan Pada Saat Ini Dikaitkan Dengan Kegiatan UMKM Disabilitas Nah Dimana Bapak-Ibu Harapannya Menyiapkan Melalui Dua Aspek Tadi Yaitu Finansial Dan Non-finansial Yang Termasuk Di Dalam Non-finansial Adalah Yang Tadi Rutin Harian Jadi Kalau Rutinitas Harian Apa Yang Ingin Dibiasakan Maka Perlu Sekali Menyiapkan Hal Tersebut Dan Hal Ini Perlu Disiapkan Semaksimal Mungkin Dari Proses Harian Yang Rutin Tadi Bisa Dikerjakan Secara Mandiri Jadi Misalnya Mulai Dari Bangun Tidur Menyiapkan Sarapan Kemudian Kalau Dia harus Belanja Untuk Kebutuhan Penyiapan Makanan Penyiapan Kebutuhan Hari-hari Itu perlu Sekali Dilatihkan Dan Perlu Sekali Siap Secara Mandiri Dalam Pengertian Meminimalkan Dukungan Yang kita Berikan Nah Bukannya Tidak Boleh Tetapi Mencoba Untuk Bisa Memberikan Kesempatan Sebanyak Mungkin Bagi Adik-adik Disabilitas Ini Mengambil Peran Di Dalam Tanggungjawab Hariannya Termasuk Di Dalamnya Untuk Membersihkan Menjaga Menjaga Merawat Hal-hal Yang berhubungan Dengan Kelengkapan Dan Kebutuhan Hari-harinya Mereka Nah Bukannya Tidak Boleh Dibantu Bapak Ibu Tetapi Meminimalkan Bantuan Artinya Boleh Dibantu Tetapi Peran Yang membantu Pelan-pelan Dikurangi Sehingga Dia akan Punya Porsi Yang lebih Besar Di dalam Kemandirian Melakukan Segala Sesuatu Yang Sifatnya Rutinarian Nah Sementara Dari Sisi Finansial Biasanya Perlu Sekali Untuk Mempersiapkan Pemahaman Terhadap Uang Nilai Transaksi Yang Bisa Dilakukan Kemudian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Secara Finansial Misalnya Bagi Adik-adik Yang Sudah Berkarya Dan Kemudian Sudah Mendapatkan Kiriman Dari CSR Sinar Maslet Nah Uangnya Kemudian Siapa Yang Mengelola Nah Ini Perlu Sekali Untuk Dilatih Semaksimal Mungkin Adik-adik Ini Terlibat Di dalam Pengelolaan Mungkin Pertanyaan Saya Adalah Disini Ibu-ibu Siapa Yang Putra-putrinya Barangkali Sudah Mulai Dilibatkan Di dalam Pengelolaan Secara Finansial Terhadap Apa Yang Sudah Dihasilkan Oleh Adik-adik Ini Mungkin Kalau Boleh Tahu Ada Ya Fire Sudah Sedikit Sedikit Dilibatkan Oke Seperti Kalau Dia terima Apa Namanya Terima Transferan Terus Kita bilang Ini sudah terima Kemudian Dimasukkan Nanti Kalau Belanja Habisnya Segini Atau Misalnya Kalau Misalnya Dia Menggunakan Diluar Pemasukan Dari SML Misalnya Dia Menggunakan Tukang Ojek Saya Suruh Dia Hitung Berapa Hari Kemudian Berapa Kali Tapi Dengan Kalkulator Batas Itu Ibu Mas Iya Gak Apa Pakai Kalkulator Tapi Yang Paling Penting Adalah Memahami Uang Yang Diserima Uang Yang Disimpan Dan Uang Yang Dipakai Nah Kalau Yang Lain Bagaimana Ini Saya Lihat Bu Diana Apakah Sudah Dicobakan Juga Barangkali Silahkan Bu Oke Ya Kayaknya Freeze Ya Gak Apa Nah Mungkin Dari Yang Lain Ya Pelan Pelan Sebetulnya Hal Ini Menjadi Perlu Sekali Untuk Melatih Pelan Pelan Yaitu Bagaimana Memahami Jadi Nilai Tukar Yaitu Uang Itu Bisa Dipahami Dengan Cara Memberikan Pemahaman Dengan Menggunakan Media Bantu Misalnya Kalau Disitu Tercatat Nilai Tertentu Ketika Belanja Nah Uang Yang Digunakan Berapa Uang Kembalian Itu Dulu Saya Mencoba Menggunakan Untuk Kepentingan Sendiri Uang Itu Bisa Di Scan Kemudian Diprint Dan Kemudian Kita Bermain Apa Namanya Transaksi Jual Beli Itu Bisa Dilakukan Di Dalam Kegiatan Harian Dan Kemudian Praktek Nyatanya Adalah Pergi Ke Minimarket Dan Kemudian Melakukan Transaksi Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Akan Digunakan Nah Sehingga Memiliki Pemahaman Tadi Nah Proses Ini Bapak Ibu Perlu Untuk Bisa Dicobakan Ya Semaksimal Mungkin Karena Apapun Masing-masing Pasti Punya Lebih Dan Punya Keterbatasannya Tetapi Semaksimal Mungkin Bisa Dilakukan Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Bagaimana Kalau Misalnya Ternyata Putra-putri Yang Didampingi Memiliki Keterbatasan Tadi Kalau Bu Ariyani Menceritakan Pada Kasus Tunarungu Biasanya Secara Kapasitas Berpikir Masih Bisa Cukup Baik Sehingga Mereka Bisa Dilatih Lebih Ya Tapi Bagaimana Dengan Mereka Yang Punya Keterbatasan Lebih Seperti Misalnya Pada Kasus Yang Tunaganda Antara Autisme Mungkin Dengan Grahita Misalnya Hal-hal Yang Seperti Itu Perlu Sekali Untuk Memang Memikirkan Siapa Pendamping Yang Akan Mendampingi Adik-adik Ini Nah Pendamping Ini Betul-betul Harus Orang Yang Memang Benar-benar Memahami Kalau Di 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 Luar Di Luar Negeri Seperti Contohnya Di Australia Ini Dimana Mereka Yang Akan Menjadi Guardian Atau Menjadi Pendamping Itu Benar-benar Harus Taat Dengan Hukum Mereka Diikat Di Dalam Perjanjian Yang Memang Legalitasnya Secara Hukum Karena Mereka Tidak Boleh Menggunakan Uang Dari Anak-anak Ini Tetapi Boleh Mengelolanya Batasan-batasan Mana Boleh Dan Tidaknya Itu Memang Perlu Sekali Pemahaman Dari Sisi Legalitas Peran Pendamping Nah Di Kita Di Indonesia Hal Ini Masih Sangat Terbatas Beberapa Tahun Lalu Mundur Ya Mungkin Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Saya Pernah Melibatkan Di Dalam Forum Diskusi Seperti Ini Melibatkan Orang Tua Yang Consen Untuk Persiapan Putra-putrinya Yang Disabilitas Itu Dari Sekian Banyak Yang Diundang Di Forum Tidak Satupun Yang Mengetahui Bahwa Anak-anak Disabilitas Ini Butuh Dilindungi Secara Hukum Ketika Dia Didampingi Oleh Siapapun Pendamping Yang Ditunjuk Oleh Keluarga Ya Nah Padahal Hal tersebut Perlu Sekali Ada Legalitasnya Nah Baik Peran Sebagai Pendamping Ataupun Peran Sebagai Orang Tua Ataupun Keluarga Yang Mendampingi Adik-adik Disabilitas Ini Perlu Mengenal Mereka Apa Sebetulnya Yang Mereka Minati Jadi Kesukaan Apa Si Di dalam Kegiatan Keseharian Mereka Yang Betul-betul Harus Dipetakan Nanti Nanti Ada Hubungannya Soalnya Dengan Pengembangan Usaha Jadi Perlu Mengetahui Benar Apa Yang Menjadi Minatnya Mereka Seperti Contoh Mungkin Disini Ada Mama Keizia Mama Keizia Waktu itu Sampai Menemukan Keizia Senang Melakukan Quealing Itu Karena Setelah Mencoba Berbagai Proses Untuk Mengetahui Minatnya Keizia Kalau Nggak Salah Begitu Ya Busri Mungkin Busri Ada Disini Barengan Dengan Kita Halo Busri Oke Nah Dimana Perlu Sekali Untuk Mengetahui Sehingga Kita Bisa Memahami Benar Dengan Minat Tersebut Anak Bisa Dikembangkan Kemana Nih Ya Kayak Usaha Ini Di UMKM Disabilitas Ini Saya Dengan Mbak Astrid Selalu Mencoba Memperkenalkan Berbagai Keterampilan Untuk Bisa Memberikan Ruang Pada Adik-adik Ini Untuk Belajar Mana Yang Kira-kira Nantinya Bisa Mereka Kuasai Dan Lebih Senang Untuk Melakukannya Tapi Kalau Mereka Suka Semuanya Itu Lebih Bagus Tentunya Tetapi Paling Tidak Mereka Punya Beberapa Keahlian Yang Bisa Dikembangkan Dengan Keterampilan Yang Dapat Menghasilkan Sesuatu Di dalam Hal ini Itu Gunanya Untuk Mengetahui Minat Terus Kemudian Kebiasaan Dengan Rutinitas Karena Ini Hubungannya Dengan Proses Produksi Misalnya Rata-rata Bisa Menyelesaikan Satu Proses Produksi Dalam Sekian Waktu Misalnya Tapi Tidak Mau Lebih Dari Jam Yang Disediakan Mungkin Ibu-ibu Yang Mendampingi Putra-putri Pasti Mengetahui Berapa Jam Ketahanan Ada Yang Cuma Buat Dua Koster Misalnya Udah Stop Itu Nanti Akan Disambung Lagi Besok Disambung Lagi Besok Dan Seterusnya Padahal Kita Tahu Kalau Bisa Produksinya Banyak Dengan Kualitas Yang Baik Pasti Akan Memberikan Nilai Tambah Balik Kepada Mereka Tapi Tidak Semuanya Punya Kesiapan Yang Sama Oleh Karena Itu Perlu Sekali Untuk Mengetahui Kebiasaan Rutinitas Harian Ini Terus Kemudian Sensitivitas Nah Ini Sering Terjadi Pada Rata-rata Pada Kasus Disabilitas Sensitivitas Ini Sering Sekali Mempengaruhi Di Dalam Proses Kegiatan Yang Dilakukan Contoh Saja Kita Punya Teman Yang Kemarin Daniel Yang Kemarin Katanya Sakit Mudah-mudahan Cepat Sembuh Daniel Itu Takut Sekali Dengan Jarum Sensitivitas Terhadap Benda Yang Runcing Dan Tajam Ini Membuat Dia Tidak Nyaman Tapi Bagus Sekali Secara Bertahap Dia Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Tadi Sehingga Pelan-pelan Akhirnya Dia Mampu Untuk Menjahit Bahkan Seperti Yang Kita Lihat Hasilnya Pun Rapi Sekali Atau Kebiasaan Misalnya Pada Sebagian Anak-anak Yang Autism Ketika Tidak Sesuai Dengan Alur Proses Seperti Daniel Kalau Membuat Menjahit Tidak Rata Betul Di garis Yang ada Dia Bisa Bongkar Lagi Sehingga Dia Butuh Waktu Yang Lebih Panjang Bukan Karena Dia Tidak Bisa Tetapi Karena Dia Mau Punya Ketepatan Hasil Yang Terbaik Di dalam Hal Ini Sehingga Hal Tersebut Sering Sekali Mempengaruhi Secara Emosional Karena Gemas Tidak Selesai Selesai Misalnya Jadi Marah Hal Seperti Ini Perlu Sekali Untuk Dikenali Betul Dan Satu Lagi Adalah Kapasitas Jadi Masing-masing Dari Mereka Punya Berbagai Kapasitas Kuatnya Ada Dimana Potensinya Dimana Yang Bisa Dikenalkan Dan Seterusnya Nah Harapannya Dengan Pemetaan Ini Siapapun Yang Didampingi Seperti putra putri Bapak ibu Sekalian Harapannya Kita akan Bisa Tahu Kalau Begitu Intensitas Kegiatan Produksi Berapa Waktu Ya Kemudian Berapa Kali Harus Jedah Kalau Dia Mau Melakukan Kegiatannya Sehingga Segala Sesuatunya Memang Yang Nyaman Dan Bisa Diterima Oleh Mereka Karena Berbagai Masalah Disabilitas Punya Keunikannya Dengan Oh Sorry Punya Keunikannya Dan Punya Kondisi Yang Berbeda-beda Di dalam hal ini Ya Oke Nah Yang berikutnya Adalah Selain Mengenali Adik-adik ini Atau anak-anak ini Perlu Sekali Untuk Masing-masing Dari Bapak Ibu Mengenali Ketentuan Hak Dan Kewajiban Dari mereka Ya Oke Hak Dan Kewajiban Dari mereka Itu Perlu Sekali Bapak Ibu Ketahui Contoh Misalnya Ketika Bapak Ibu Memastikan Mereka Masuk Ke Asuransi Misalnya Dikover Oleh Asuransi Misalnya Atau Hak Wajiban Mereka Ketika Di Public Area Misalnya Contoh Aja Untuk Transportasi Seperti Transjakarta Sudah Punya Regulasi Bahwa Mereka Yang Disabilitas Ditempatkan Di Tempat Khusus Mereka Boleh Ngantri Di Tempat Khusus Nah Sehingga Mereka Perlu Sekali Untuk Didaftarkan Punya PAS Nah PAS Seperti Ini Atau Fasilitas Yang Dimiliki Seperti Ini Itu Adalah Hak Dari Mereka Dengan Diskus Oleh Karena Itu Bapak Ibu Bisa Mencoba Untuk Mendapatkan Akses Mendaftarkan Dan Kemudian Melatih Mereka Sehingga Mobilitasnya Mereka Juga Akan 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 Lebih Leluasa Saya Tau Disini Pairus Misalnya Sudah Terbiasa Naik Bojek Misalnya Untuk Kegiatannya Itu adalah Hal yang Sangat Baik Sekali Nah Hal-hal Yang Seperti Ini Perlu Sekali Bapak Ibu Untuk Mempersiapkan Buat Mereka Hak Dan Kewajiban Yang Lainnya Adalah Ketika Seberapa Jauh Sebetulnya Hak Terhadap Perlindungan Terkait Dengan Perlindungan Asuransi Yang Dilakukan Oleh Mereka Di Beberapa Asuransi Tidak Mau Meng-cover Pada Kasus Disabilitas Tapi Beberapa Perusahaan Mengusahakan Pegawai Yang Putra-puterinya Memiliki Masalah Disabilitas Ini Mereka Mencoba Untuk Bernegosiasi Dengan Beberapa Asuransi Sehingga Itu Dimungkinkan Tapi Bukannya Tidak Mungkin Ketika Kita Bersama-sama Mengajukan Nanti Bisa Meminta Mereka Dari Asuransi Untuk Memperhitungkan Nah Pertanyaannya Bapak Ibu Sudah Untuk Putra-putri Sudah Ter-cover Belum Dengan Asuransi Disini Selain BPJS BPJS Selain BPJS Mungkin Kalau ada Kalau Nggak ada Mungkin Nanti Kedepannya Kita Bisa Bersama-sama Kolektif Karena Ini penting Sekali Untuk Perlindungan Nanti Kita Coba Mencari Siapa Dari Asuransi Yang Berkenan Meng-cover Saya Pernah Membantu Di Salah Satu Perusahaan Swasta Mereka Meng-cover Asuransi Meng-cover Untuk Disabilitas Terutama Untuk Pengobatan Yang Dengan Resep Khusus Di dalam Hal ini Nanti Coba Kita Carikan Bersama-sama Dan Kita Bisa Pelajari Lebih Jauh Terkait Dengan Asuransi Nah Yang Kedua Adalah Regulasi Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aturan Pajak Yang Berlaku Kalau Usaha Mandiri Ini Dilakukan Saat Ini Pemerintah Memperlakukan Pajak Bagi Usaha Ultra Mikro Namanya Jadi Kalau UMKM Itu Kan Usaha Mikro Kecil Menengah Nah Sekarang Ada Yang Namanya Usaha Ultramikro Yaitu Yang Memang Betul-betul Secara Omset Kecil Sekali Nah Itu Diberlakukan Peraturan Tidak Dikenakan Pajak Sehingga Sehingga Ketika Nanti Bapak Ibu Mengembangkan Putra Putri Untuk Punya Saluran Usaha Maka Peraturan Pajaknya Menjelaskan Tidak Dikenakan Pajak Dan Ini Merupakan Insentif Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kemudian Yang Ketiga Ketentuan Pelayanan Bagi Disabilitas Nah Ketentuan Pelayanan Ini Juga Di Beberapa Apa Namanya Fasilitas Umum Itu Sudah Diberikan Berbagai Kemudahan Sekarang Sudah Mulai Seperti Di Beberapa Kota Bis Itu Tidak Terlalu Tinggi Tetapi Dia Rendah Sehingga Kalau Mereka Yang Membutuhkan Kursi Roda Itu Akan Bisa Langsung Naik Ke Bus Di Beberapa Wilayah Hal Tersebut Sudah Diberlakukan Atau Tadi Seperti Fasilitas Mengantri Untuk Disabilitas Dengan Menggunakan Fasilitas Transjakarta Misalnya Itu Ada Ketentuan Memang Untuk Bisa Mendapatkan Fasilitas Juga Dan Yang Lainnya Adalah Jaminan Sosial Nah Jaminan Sosial Ini Ketika Dimasukkan Di BPJS Biasanya Akan Diberlakukan Sama Tapi Jaminan Sosial Yang Memang Di dalam Fasilitas Yang Diberikan Belum Secara Merata Diberlakukan Indonesia Tetapi Kedepan Hal ini Sudah Menjadi Perjuangan Bagi Siapapun Pendukung Disabilitas Untuk Memperjuangkan Jaminan Sosial Ini Antara Lain Jaminan Sosial Adalah Perlindungan Di Beberapa Negara Hal ini Sudah Menjadi Concern Salah Satunya Adalah Di Australia Misalnya Mereka Memiliki Hak Sepenuhnya Untuk Bisa Menggunakan Berbagai Fasilitas Terutama Misalnya Ketika Mereka Diterima Untuk Bekerja Misalnya Sesuai Dengan Kapasitasnya Mereka Berhak Untuk Mendapatkan Fasilitas Layanan Transportasi Antarjemput Misalnya Itu adalah Menjadi Bagian Dari Jaminan Sosial Nah Kedepan Juga Sebetulnya Kami Di Sini Sedang Berpikir Bagaimana Untuk Melihat Peluang Penempatan Kerja Bagi Mereka Yang Dimungkinkan Untuk Dilatih Dan Bisa Ditempatkan Untuk Bekerja Nah Tujuannya Adalah Ada Proses Sertifikasi Yang Dilakukan Sehingga Terdapat Kestaraan Di Dalam Penempatan Kerja Tentu Nanti Bagi Adik-adik Yang Kami Lihat Cukup Siap Mungkin Akan Secara Bertahap Kita Coba Uji Cobakan Di Dalam Hal Tersebut Sehingga Fasilitas Fasilitas Yang Diberikan Dengan Kemudahan Juga Diharapkan Bisa Menunjang Di Dalam Komunitas Ini Nah Yang Berikutnya Adalah Di Dalam Siklus Hubungannya Dengan Program UMKM Yang Kita Siapkan Kalau Bapak Ibu Perhatikan Sebetulnya Di Dalam Proses Yang Dilakukan Dengan Melibatkan Teman-teman Disabilitas Disini Tujuannya Adalah Untuk Pemberdayaan Yaitu Dengan Segala Kondisi Yang Ada Kemudian Kita Latih Untuk Bisa Produksi Memproduksi Sesuatu Dan Kemudian Kita Juga Melatihkan Untuk Menyiapkan Adik-adik Ini Mandiri Ya Nah Mungkin Saya Pengen Tahu Siapa Yang Sudah Secara Konsisten Mereka Sudah Mencatat Berapa Sebenarnya Jumlah Produksinya Dari Proses Produksi Yang Dikirimkan Ke UMKM Ada Berapa Bagaimana Melakukan Kurasi Atau Pemeriksaan Terhadap Produk Untuk Bisa Kemudian Dikirimkan Dan Mengelola Uang Seperti yang Tadi Virus Dan Kemudian Bahkan Mendistribusikan Bukannya Tidak Mungkin Kita Juga Akan Bisa Menggunakan Fasilitas Untuk Bisa Mempromosikan Produk-produk Yang Ada Dan Kelak Tentunya Bisa Dikelola Lebih Jauh Kalau Itu Bisa Mandiri Lebih Bagus Tapi Kalau Enggak Mungkin Pengelolaannya Dengan Pendampingan Sehingga Kedepannya Harapannya Bisa Benar-benar Membangun Mandirian Contoh Saja Disini Siapa Yang sudah Melibatkan Adik-adik Untuk Mencatat Berapa Produksi Hari Ini Yang Yang Saya Tahu Waktu Itu Daniel Yang Mengirimkan Ke Saya Bu Sudah Mencatat Berapa Produksi Tiap Seminggu Bisa Produksi Berapa Yang Dikirimkan Ke UMKM Center Berapa Dan Seterusnya Disini Ada Berapa Yang Sudah Bisa Membiasakan Hal Tersebut Virus Sudah Virus Masih Dibantu Oke Nggak Apa Nanti Pelan-pelan Mencatat Jumlah Produksi Kemudian Mencatat Berapa Yang Dikirimkan Belajar Mengirimkan Nanti Secara Mandiri Misalnya Ke Kurir Yang Ada Dan Seterusnya Nanti Pelan-pelan Bisa Dipelajari Tapi Harapannya Adalah Pelan-pelan Proses Pengelolaan Ini Sebanyak-banyaknya Bisa Dilibatkan Diupayakan Untuk Dilibatkan Bapak Bagaimana Di dalam Proses Tadi Sempat Bu Nana Menceritakan Mengenai Support System Karena Tadi Perencanaan Baik Finansial Dan Non-finansial Sebetulnya Secara Non-finansial Proses Penampingannya Adalah Untuk Bisa Menunjang Pengelolaan Dan Kemandirian Sementara Secara Finansial Itu Adalah Lebih Pada Pendampingan Pengelolaan Finansialnya Tapi Disini Ada Support Sistem Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Perlu Sekali Tadi Bu Nana Sempat Sebutkan Bahwa Di dalam Proses Pengembangan Melalui Pendidikan Vokasi Disarankan Untuk Masuk Ke Komunitas Betul Banget Dibutuhkan Komunitas Karena Apa Karena Melalui Komunitas Ini Kita Bisa Menggalang Sebetulnya Untuk Melatih Secara Bertahap Keterlibatan Dari Adik-adik Dalam Setiap Proses Secara Mandiri Dan Bagi Mereka Yang Punya Keterbatasan Tadi Yang Bu Hati Bilang Kita Tidak Tau Berapa Lama Kita Akan Bisa Menampingi Anak-anak Kita Maka Perlu Sekali Adanya Guardian Guardian Itu Pendamping Di Dalam Hal Ini Yang Sifatnya Adalah Melindungi Dan Ini Perlu Sekali Disepakati Timbal Balik Secara Formal Jadi Nanti Kedepan Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu Yang Putra Putri Sudah Makin Besar Kemudian Kita Sebagai Orang Tua Makin Bertambah Umur Itu Perlu Memikirkan Jauh Kedepannya Siapa Yang Akan Jadi Guardian Sekalipun Anggota Keluarga Bisa Kakak Bisa Adik Bisa Om Bisa Tante Tapi Itu Perlu Sekali Untuk Diperhitungkan Dipertimbangkan Memformalkan Proses Yang Ada Terutama Secara Finansial Saya Mau Cerita Sedikit Dari Pengalaman Saya Waktu Itu Beberapa Tahun Yang Lalu Menampingi Satu Keluarga Yang Putranya Itu Disabilitas Tunagrahita Jadi Ayah Dan Ibunya Pisah Dan Si Anak Tinggal Dengan Ayahnya Nah Kebetulan Dia Tidak Jauh Dari Tempat Saya Tinggal Nah Anak Ini Ternyata Ternyata Tidak Tau Kalau Pada Saat Itu Malam Hari Ayahnya Serangan Jantung Dan Meninggal Jadi Dia Tidur Bersama Almarhum Dan Tidak Tau Kalau Ayahnya Sudah Berpulang Jam Tepatnya Jam Berapa Tidak Ada Yang Tau Tetapi Ketika Esok Hari Pagi Itu Sempat Heboh Karena Ada Orang Harian Yang Mendampingi Untuk Bersih Bersih Masak Yang Seperti Itu Dan Baru Tau Pagi Pagi Itu Kalau Si Ayah Sudah Tidak Ada Nah Segala Sesuatu Sejak Perpisahan Ayah Dengan Ibunya Yang Tau Adalah Si Ayah Tapi Ayah Tidak Pernah Ngasih Tau Apa Saja Yang Dia Siapkan Buat Putranya Jadi Pada Saat Itu Semua Bingung Semua Tau Yang Kejelasan Mengenai Apa Dan Bagaimana Terhadap Anak Ini Kedepannya Tidak Ada Yang Tau Dan Akhirnya Dengan Proses Ayahnya Bisa Dihubungi Si Ibunya Ibunya Juga Tau Jadi Ayahnya Nyiapkan Apa Saja Nah Itu Menjadi Kesulitan Yang Luar Biasa Sementara Anak Ini Asuhnya Ada Di Ayahnya Jadi Proses Seperti Ini Perlu Sekali Bapak Ibu Ini Kita Berbicara Sesuatu Yang Tidak Nyaman Tetapi Perlu Menjadi Pikiran Perlu Menjadi Pertimbangan Bagaimana Untuk Menyiapkan Jadi Nanti Kalau ada Guardian Adalah Kakak Adik Saudara Perlu Sekali Itu Diformalkan Dan Dibicarakan Bersama Sama Nah Proses Ini Belum Menjadi Hal Yang Terbiasa Di Kita Tetapi Perlu Sekali Untuk Bapak Ibu Benar-benar Pikirkan Nah Itu Tadi Semua Adalah Proses Tahap Satu Tahap Duanya Adalah Menentukan Kedepan Seperti Apa Sebetulnya Anak-anak Yang kita Dampingi Akan Kita Siapkan Kedepannya Jadi Kalau tadi Pemetaan Mengenai Minat Kebiasaan Harian Terus Kapasitasnya Dia bisa Apa saja Rutinitasnya Dia bisa Melakukan Apa saja Maka Tahapan Kedua Adalah Dari Kekuatan Yang dimiliki Oleh Anak-anak Ini Coba Disiapkan Kedepan Apa Yang Benar-benar Akan Disiapkan Secara Mandiri Dari Mereka Misalnya Adik-adik Bisa Membuat Kerajinan Tangan Upayakan Kerajinan Tangan Itu Dari A Sampai Z Sampai Jadi Itu Dia bisa Melakukannya Mandiri Semaksimal Mungkin Mandiri Atau Skill yang Lain Misalnya Dia bisa Mengakses Komputer Memasukkan Data Dan Seterusnya Termasuk Meningkatkan Keterampilan Yang Non Finansial Tadi Pergi Didampingin Ke bank Bagaimana Nyetor Uang Di bank Atau Menarik Uang Belanja Dan Kemudian Sisanya Ditabungkan Lagi Dan Seterusnya Nah Itu adalah Peningkatan Kapasitas Yang berhubungan Dengan Keterampilannya Dia Kemudian Yang kedua Adalah Di dalam Pengembangan Perlu sekali Membantu Untuk Sebanyak-banyaknya Melibatkan Mereka Di dalam Pelaksanaan Kegiatan Harian Nah Kenapa Karena Tadi Makin Dia tidak Tergantung Makin Baik Nah Jangan Kita khawatir Dengan Kemandirian Yang memang Dilatihkan Diharapkan Mereka Benar-benar Nantinya Akan Bisa Mengelola Kehidupannya Mereka Semaksimal Mungkin Mungkin Tetap Ada Pendampingan Tetapi Pendampingan Diupayakan Seminimal Mungkin Dan Memastikan Secara Finansial Juga Dikuasai Dan Satu lagi Adalah Keterampilan Life Skill Yang hari-hari Tadi Misalnya Dia tahu Kalau mau ke dokter Gimana Dia ketemu Dengan Apa Namanya Kalau Dia didampingi Dia tahu Dengan Segala Identitas Yang dia Miliki Dan Tentunya Tiap-tiap Anak Beda-beda Pada Kasus Autism Kadang-kadang Kita juga Menggantungkan Beberapa Informasi Di kartu Yang dia Bisa bawa Dan dia Bisa tunjukkan Nah Yang perlu Dilatih Adalah Bagaimana Dia Terbiasa Untuk Menunjukkan Sebagai Identitasnya Dia Di dalam Life Skill Termasuk Adalah Memproteksi Diri Dari Perudungan Jadi Kalau ada Orang Yang melakukan Tindakan Yang tidak Atau Yang Semenamana Dia Perlu Sekali Dilatih Untuk Berani Mengatakan Tidak Ketika Orang Berusaha Memegang Dia Bisa Mengatakan Tidak Itu adalah Untuk Keterampilan Kehidupannya Dia Sebetulnya Nah Hal-hal Yang Seperti Ini Bapak Ibu Itu Perlu Sekali Menjadi Fokus Di dalam Pendampingan Yang kita Lakukan Nah Karena Karena Sebenarnya Setiap Proses Yang Dijalankan Oleh Adik-adik Ini Perlu Sekali Untuk Makin Lama Makin Kita Kembangkan Makin Lama Dia Akan Makin Meningkat Di Dalam Keterampilan Yang Dia Miliki Kalaupun Butuh Proses Untuk Mereka Berlatih Dari Satu Keahlian Keahlian Yang Lain Yang Yang Dikembangkan Upayakan Semaksimal Mungkin Hal itu Bisa Dilakukan Contoh Misalnya Di Sekolah Banyak Pengalaman Dengan Menggunakan Kartu Itu Kartu Sebagai Sarana Komunikasi Sarana Funksional Komunikasi Itu Sangat Membantu Sekali Sehingga Mereka Terbiasa Secara Mandiri Untuk Mengelola Kegiatan Hariannya Di Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Di Beberapa Sekolah Di Jepang Sudah Memperlakukan Mulai Dari Absen Sampai Dia Mengambil Tugas Sampai Menyerahkan Tugas Sampai Dia Bisa Pulang Itu Semuanya Dengan Menggunakan Media Visual Sehingga Guru Sudah Menyiapkan Di Media Visual Dengan Materi Yang Ada Sesuai Yang Diberikan Nah Proses Ini Adalah Pelatihan Yang Sebetulnya Sangat Bisa Dikembangkan Mudah-mudahan Satu Waktu Kedepan Kita Bisa Secara Spesifik Saya Bisa Membagikan Bagaimana Teknik Tersebut Bisa Diberlakukan Di Sekolah Termasuk Di Rumah Bagi Bapak Ibu Yang Menampingi Putri Dengan Menggunakan Media Komunikasi Fungsional Tadi Nah Termasuk Di Dalamnya Kalau Contoh Misalnya Dia Belajar Mengenai Belanja Misalnya Maka Transaksi Yang Dia Lakukan Bisa Menggunakan Media Belanja Yaitu Menggunakan Daftar Belanja Yang Tidak Bisa Membaca Bisa Menggunakan Gambar Yang Dia Bisa Ambil Dari Kartu Yang Sudah Disiapkan Apa Saja Yang Perlu Dibelanjakan Dan Kemudian Dia Melakukan Transaksi Sampai Dia Bisa Menghitung Kembaliannya Nah Proses Ini Tentu Tidak Sekali Jadi Tetapi Perlu Sekali Melibatkan Proses Pengulangan Di Dalam Penguasaan Untuk Kegiatan Tadi Nah Ini Yang Perlu Bapak Ibu Petakan Putra Putri Bapak Ibu Sudah Ditingkat Mana Dan Bagaimana Kedepannya Bisa Dikembangkan Libatkan Mereka Untuk Bisa Menentukan Mana Yang Mereka Mau Pelajari Lebih Contoh Misalnya Mau Belajar Belajar Dulu Itu Yang Menyenangkan Buat Dia Usahakan Itu Intensitasnya Bisa Ditingkatkan Sehingga Mereka Belajar Untuk Pelan-pelan Dengan Penerapan Pengembangan Sampai Akhirnya Mereka Bisa Terbiasa Tapi Sekali Lagi Bapak Ibu Perlu Sekali Mengenali Keterampilan Yang Mana Yang Paling Mudah Bagi Karena Ada Yang Tidak Mudah Dengan Gambar Tapi Lebih Mudah Dengan Tulisan Misalnya Atau Dengan Lisan Maka Bapak Ibu Akan Bisa Melatih Sesuai Dengan Pemutuhan Tadi Nah Poin Berikutnya Adalah Bagaimana Mengelola Melatih Mereka Mengelola Keuangan Nah Proses Pengelolaan Keuangan Ini pun Sebetulnya Bapak Ibu Yang Menampingi Perlu Sekali Menerapkan Konsep Ini Saya Boleh Tahu Bapak Ibu Bapak Ibu Ada Yang Memang Sudah Dengan Sengaja Mempersiapkan Secara Pribadi Untuk Putra-putri Yang Bapak Ibu Dampingi Di Dalam Penerapan Finansial Jangka Kedepannya Kalau Mungkin Bapak Ibu Bisa Share Sudah Atau Belum Gitu Ya Karena Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Untuk Menyiapkan Pengelolaan Tadi Ya Ada Yang Sudah Menyiapkan Bapak Ibu Oke Keliatannya Belum Ada Yang Menjawab Apakah Boleh Dikatakan Belum Di dalam Hal ini Terkait Dengan Keuangan Oke Baik Kalau Belum Tidak Apa-apa Karena Ini Adalah Informasi Supaya Kedepannya Bisa Disiapkan Kalau Bapak Ibu Adalah Guru Mungkin Hal Yang Serupa Bapak Ibu Bisa Bagikan Kepada Orang Tua Dari Siswanya Bapak Ibu Nah Disini Perlu Sekali Dilatih Anak Anak Untuk Bisa Mengelola Keuangan Pribadi Mereka Jadi Misalnya Tiap Minggu Misalnya Dia diberi Uang Tertentu Untuk Melatih Pemahaman Penggunaan Uang Tadi Misalnya Satu Minggu Apa saja Kebutuhan Hariannya Nah Nah Kalau Ada Sisa Uangnya Maka Dilatihkan Untuk Mereka Bisa Menabung Misalnya Tetapi Ketika Mereka Sudah Bisa Mengenal Uang Mungkin Tidak Hanya Sekedar Bagaimana Menggunakan Dan Bagaimana Menabung Tapi Lebih Jauh Bapak Ibu Sebagai Pendamping Pun Perlu Sekali Untuk Mengelola Keuangan Tadi Secara Maksimal Bagaimana Pengelolaannya Nah Sering Sekali Bermula Dari Ini Yang Menjadi Sulit Karena Ini Perlu Sekali Buat Pendamping Untuk Melakukannya Jadi Kalau Bapak Ibu Mengelola Katakanlah Bapak Ibu Adalah Orang Tua Dari Adik-adek Yang Disabilitas Maka Bapak Ibu Perlu Sekali Mengenali Mana Yang Menjadi Keinginan Dan Kebutuhan Dan Hal Yang Sama Bapak Ibu Bisa Latihkan Kepada Putri Bapak Ibu Mana Yang Menjadi Keinginan Mana Menjadi Kebutuhan Caranya Adalah Tadi Dengan Membuat List Mana Yang Menjadi Kebutuhan Hari-hari Mana Yang Dia Suka Di Dalam Hal Ini Keinginan Bisa Menjadi Reward Tapi Kebutuhan Adalah Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Contoh Misalnya Membuat List Kebutuhan Makan Belanja Untuk Hari-hari Bayar Listrik Bayar Air Itu Perlu Diperkenalkan Juga Kepada Mereka Terutama Untuk Kebutuhan Hari-hari Kebutuhan Makan Kebutuhan Untuk Keseharian Mereka Itu Perlu Sekali Diperkenalkan Mereka Kenal Apa Yang Menjadi Kebutuhan Tapi Yang Menjadi Keinginan Misalnya Mereka Bisa Membuat Bersama-sama Kalau Dimungkinkan Bersama Dengan Bapak Ibu Atau Kalau Mereka Punya Problem Secara Kognitif Contoh Pada Kasus Autism Yaitu Dengan Gambar Bisa Diperkenalkan Dengan Gambar Jenis Keinginan Contoh Misalnya Beli Handphone Baru Terus Kemudian Beli Yang Lain Yang Bukan Hal Kebutuhan Kemudian Dilatih Untuk Bisa Mereka Mengenali Nah Langkah Berikutnya Adalah Membantu Mereka Setelah Mereka Mengetahui Apa Yang Menjadi Kebutuhan Perlu Sekali Mengenal Kebiasaannya Yang Akan Dibangun Kalau Kita Sebagai Pendamping Kita Perlu Kenal Dengan Profil Kita Sendiri Tetapi Bagi Adik-adik Yang Kita Dampingi Anak-anak Yang Kita Dampingi Kita Perlu Memperkenalkan Apa Yang Menjadi Konsep Profil Yang Mau Kita Kembangkan Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Nah Bagi Kita Yang Mendampingi Kita Perlu Tahu Apakah Saya Adalah Orang Yang Bisa Mengelola Keuangan Apa Enggak Kalau Punya Uang Saya Bisa Mengatur Uang Atau Tidak Atau Saya Gampang Sekali Kepancing Tertarik Banget Untuk Bisa Membelanjakan Dengan Berbagai Hal Yang Ada Nah Bapak Ibu Sebagai Pendamping Tentu Perlu Mengenali Diri Masing-masing Dan Perlu Memperkenalkan Kepada Adik-adik Ini Perlu Sekali Untuk Profil Mau Bekerja Jadi Yang Tadi Kebiasaan Rutin Harian Yang Dipandu Kepada Mereka Bagaimana Mereka Mau Menyisihkan Waktu Berapa Jam Di Dalam Satu Hari Untuk Mereka Melakukan Kegiatan Kerjanya Tentu Di Dalam Hal Ini Kalau Bicara UMKM Mereka Mau Memproduksi Apa Yang Sudah Dilatihkan Kemudian Bagaimana Mengelola Keuangannya Mana Yang Jadi Keinginan Mana Yang Menjadi Kebutuhan Sama Dengan Kita Yang Mendampingi Bapak Ibu Kita Perlu Membedakan Mana Yang Jadi Keinginan Dan Kebutuhan Terus Memberikan Pengadaan Atas Usaha Yang Kita Lakukan Setiap Kali Mencapai Hasil Yang Terbaik Boleh Disisihkan Sebagian Kecil Adalah Untuk Memenuhi Apa Yang Menjadi Keinginan Atau Ditabungkan Sampai Terpenuhi Apa Yang Menjadi Keinginan Jadi Diluar Kebutuhan Kemudian Membiasakan Untuk Rajin Rajin Dalam Pengertian Kalau Sudah Ada Slot Waktu Produksi Maka Secara Konsisten Slot Waktu Itu Digunakan Kemudian Memperkenalkan Nilai Ekonomis Untuk Setiap Kebutuhan Jadi Contoh Misalnya Kalau Bisa Satu Itu Cukup Tentu Tidak Usah Beli Sepuluh Misalnya Kenapa Harus Satu Karena Satu Cukup Untuk Dia Misalnya Karena Ada Beberapa Kondisi Yang terbiasa Dia Boleh Berapa Saja Nah Kebiasaan Itu Bukan Kebiasaan Memperkenalkan Aspek Ekonomis Maka Dari Itu Perlu Sekali Untuk Memperkenalkan Pemahaman Ekonomis Tadi Jadi Mana Yang Sejumlah Berapa Yang Dibutuhkan Mungkin Itu Yang Disediakan Atau Dibeli Di Dalam Hal ini Mana Yang Tidak Dibutuhkan Yang Tidak Diperlukan Nah Kemudian Memperkenalkan Kepada Mereka Sumber Sumber Keuangan Yang Bisa Diperoleh Contoh Tadi Yang Bu Ani Tadi Jelaskan Mengenai Virus Virus Tahu Berapa Yang Diterima Kemudian Virus Tahu Nanti Berapa Yang Akan Digunakan Untuk Kebutuhannya Dia Dia Mencatatkan Dan Menghitung Berapa Kali Kebutuhan Untuk Transportasinya Misalnya Hal-hal Yang Seperti Itu Dikelola Dari Mana Dari Uang Yang Diterima Hasil Usahanya Virus Nah Proses Ini Perlu Diperkenalkan Kalau Bapak Ibu Memberikan Tambahan Di Dalam Uang Bagi Anak Anak Ini Perlu Diberitahu Juga Bahwa Ini Adalah Uang Dari Hasil Usaha Ditambah Tiap Bulan Oleh Orang Tua Berapa Nilainya Sehingga Nilai Itulah Yang Dikelola Oleh Dia Diberitahu Tapi Bagaimana Kalau Pada Kasus Di mana Anaknya Belum Bisa Memahami Di situ Peran Dari Guardian Jadi Kalau Bapak Ibu Adalah Pendampingnya Bapak Ibu Didampingi Oleh Satu Orang Lagi Ketika Bapak Ibu Sedang Berhalangan Maka Orang Ini Yang Akan Membantu Dia Pun Perlu Mengetahui Sehingga Di dalam Proses Pengelolaan Itu Perlu Disiapkan Siapa Guardian Bisa Saja Orang Lain Di Luar Bapak Atau Ibu Yang Mendampingi Di dalam Kali Nah Sumber Keuangan Ini Perlu Diketahui Karena Perlu Sekali Untuk Dikelola Nah Bapak Ibu Sebetulnya Sederhananya Perlu Sekali Memang Memperkenalkan Tadi Apa Yang Harus Disiapkan Kedepan Misalnya Kalau Dapat Uang Dari Hasil Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Dari Hasil Produksi Yang Bisa Diserap Oleh UMKM Center Ambil 60% Adalah Dikeluarkan Disisikan Untuk Kebutuhan Dia Sisanya Ada 40% Nanti Bisa Dilatihkan Untuk Bagian Kristen Bisa Diajarkan Untuk Memberikan Perpuluhan Bagian Islam Bisa Diperkenalkan Untuk Menyisikan Bagian Dari Zakat Atau Diambilkan Berapa Yang Dia Mau Untuk Sedekah Misalnya Itu Perlu Sekali Untuk Bisa Dilatihkan Nah Kemudian Sisanya Nanti Nanti Dibagi Yang 40% Itu Untuk Bisa Dikelola Mana Yang Masuk Kedalam Tabungan Dan Mana Yang Dimasukkan Kedalam Kebutuhan Apa Ya Dalam Kondisi Darurat Tapi Itu Bukan Berarti Yang Disisikan Itu Bisa Diambil Waktu Tapi Hanya Dipakai Ketika Kebutuhan Darurat Saja Maka Pembagiannya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Keluarkan Dulu Zakatnya Kalau Itu Perpuluhan Keluarkan Perpuluhannya Kemudian Ambil Pos Daruratnya Antara 5-10% Dari Total Penghasilan 60-70% Dikembalikan Untuk Modal Usaha Kalau Itu Usaha Ya Contoh Misalnya Untuk Beli Lem Untuk Beli Hal Yang Lain Makanya Kenapa Kita Gunakan Daur Ulang Supaya Seminimal Mungkin Di Dalam Proses Produksi Yang Dilakukan Sehingga Bisa Dikelola Lebih Besar Untuk Masuk Kedalam Tabungan Menabung Itu Sekitar 10% Dan Ini Berlaku Bapak Ibu Untuk Pendamping Untuk Kita Semua Sebetulnya Kemudian 10% Dimasukkan Di Dalam Kotak Investasi Investasi Itu Nanti Kita Bisa Kembangkan Membeli Peralatan Atau Membeli Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Proses Usaha Itu Sendiri Tapi Bentuknya Adalah Investasi Atau Pengelolaan Uang Yang Nantinya Bisa Dibelikan Untuk Kebutuhan Investasi Lain Contoh Misalnya Kalau Bapak Ibu Mengelola Untuk Diri Bapak Ibu Itu Bisa Dimasukkan Kedalam Saham Nah Kita Sudah Bisa Pakai Aplikasi Banyak Sekarang Untuk Saham Dan Bapak Ibu Bisa Nanti Hasil Pengelolaan Saham Tadi Hasil Investasi Itu Menjadi Tabungan Buat Putra Putri Bapak Ibu Nah Ini perlu Sekali Bapak Ibu Bisa Kelola Dengan Benar Nah Mungkin Bapak Ibu Sudah Melakukan Kalau Sudah Melakukan Lanjutkan Tapi Kalau Belum Mohon Bapak Ibu Bisa Mulai Dari Sekarang Untuk Melakukannya Sehingga Nanti Secara Bertahap Bapak Ibu Juga Bisa Menyisihkan Dari Nilai Tadi Untuk Jangka Panjang Perencanaan Adik-adik Ini Dan Perlu Menyiapkan Siapa Guardian Yang Nanti Akan Mengetahui Pengelolaan Ini Harus Dilakukan Seperti Ini Nah Karena Bapak Ibu Proses Yang Tadi 60% Masuk Di Dalam Operasional Keuangan Kebutuhan Hari-hari Kebutuhan Kalau Itu Usaha Bisa Mengembangkan Lanjutan Sehingga Kebutuhan Ini Akan Bisa Terpenuhi Dan Kalau Masih Berlebih Biasakan Tidak Kemudian Dihabiskan Tetapi Berapapun Yang Ada Distor Lagi Kedalam Tabungan Sehingga Dia Akan Memiliki Pengalaman Untuk Pengelolaan Keuangannya Dengan Lebih Baik Nah Proses Ini Juga Merupakan Proses Dasar Bapak Ibu Yaitu Bapak Ibu Memperkenalkan Dari mana saja Sumber Keuangan Yang ada Karena Beberapa Orang Tua Yang Saya Kenal Sudah Memperkenalkan Kepada Putra-putrinya Bahwa Sumber Keuangannya Bukan Hanya Dari Satu Saja Diberi Oleh Orang Tua Tapi Dia Harus Bisa Mengelolanya Juga Gitu Ya Atau Ketika Dia Contoh Ini Dilakukan Oleh Salah Satu Orang Tua Yaitu Dari Uang Yang Ada Ditabungkan Dia Belikan Kambing Tapi Yang Melola Adalah Pihak Orang Lain Nah Ketika Lebaran Haji Kambing Tadi Dijual Lebihnya Itu Dia Terima Sebagai Pendapatan Hal-hal Yang Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Kelola Sesuai Dengan Kondisi Dan Peluang Masing-masing Jadi Sumber Keuangan Adalah Dia Bisa Mencari Bisa Melola Dengan Penghematan Atau Dia Bisa Membagi-bagi Dan Kemudian Itu Yang Akan Bisa Di Dalam Keseharian Bisa Disimpan Dan Kemudian Ini Yang Akan Bisa Jaminan Menjadi Jaminan Kedepannya Proses Pengelolaan Keuangan Ini Bapak Ibu Bisa Libatkan Guardian Atau Misalnya Saudara Yang Ada Dan Juga Tentu Putra-putri Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Sebagai Guru Bapak Ibu Bisa Jelaskan Hal Ini Kepada Orang Tua Murid Bapak Ibu Nah Kemudian Secara Operasional Otomatis Ini perlu Pendampingan Bapak Ibu Untuk Melatih Pemahaman Dari Proses Yang Tadi Dilakukan Sampai Benar-benar Mereka Bisa Semaksimal Mungkin Mandiri Kalau Belum 100% Mandiri Gak Apa-apa Bapak Ibu Tetapi Makin Lama Secara Bertahap Membiasakan Untuk Mereka Bisa Melakukan Lebih Banyak Secara Mandiri Dan Dalam Proses Ini Bagaimana Tadi Menyisihkan Mengelompokkan Uang Menabungkan Mengambil Uang Di bank Adalah Keterampilan Yang Bapak Ibu Perlu Sekali Untuk Perhatikan Nah Proses Ini Tentu Akan Akan Sangat Terkait Dengan Bagaimana Melatih Berbagai Kebutuhan Hari-hari Yang Semaksimal Mungkin Mereka Dilibatkan Di dalam Menentukan Apa yang Menjadi Kebutuhan Hari-hari Membelanjakannya Menghitungnya Berapa Sebulan Harus Disisihkan Uangnya Sampai Sisa Bila ada Dan Menyimpan Kembali Ketabungannya Mereka Dan Berikan Penghargaan Kepada Mereka Untuk Setiap Proses Yang Mereka Lakukan Dengan Baik Dan Hal Tersebut Akan Bisa Melatih Mereka Tahu Bahwa Yang Mereka Kerjakan Memang Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Tadi Diperkenalkan Di Dalam Perencanaan Yang Ada Nah Bagi Adik-adik Yang Punya Hambatan Di Dalam Proses Kognisinya Maka Bisa Menggunakan Simbol Bisa Menggunakan Gambar-gambar Untuk Mempermudah Pemahaman Nah Jadi Bapak Ibu Proses Ini Adalah Rangkaian Dari Pengelolaan Dan Pengadministrasian Yang Hari-hari Tapi Perlu Sekali Dimulai Dari Hal Sederhana Mulai Dari Saat Ini Nah Mudah-mudahan Pemahaman Ini Bisa Mengantarkan Bapak Ibu Untuk Memikirkan Lanjutan Dari Perencanaan Kemandirian Yang Mau Dilakukan Dan Hal Ini Bisa Dilakukan Sejajar Atau Sejalan Dengan Pengembangan Usaha Yang Bapak Ibu Lakukan Nah Harapannya Makin Banyak Kemandirian Yang Bisa Dilatihkan Makin Banyak Kemandirian Yang Bisa Dilakukan Terkait Dengan Pengelolaan Terutama Finansial Dan Non Finansial Tadi Sehingga Kedepan Adi-adi Akan Bisa Lebih Siap Di Dalam Hal Siap Untuk Memberikan Ruang Kepada Mereka Untuk Melakukannya Dengan Lebih Mandiri Tentu Hal Ini Tidak Serta Merta Langsung Bisa Cepat Tetapi Mungkin Bisa Dimulai Sehingga Proses Yang Dilakukan Terutama Persiapan Finansial Ini Akan Bisa Bapak Ibu Siapkan Dalam Jangka Panjang Saya Rasa Itu Bahan Yang Saya Ingin Sampaikan Dan Monggo Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Dalam Diskusi Sehingga Saya Bisa Menjawab Silahkan Bapak Ibu Saya Mau Tanya Bu Iya Bu Heti Itu Apa Namanya Terharu Banget Ya Itu Apa Namanya Dari Pemapan Tapi Kalau Buat Saya Ya Karena Ridwan Ini Apa Tidak Verbal Dan Baca Tidak Namanya Pengetahuannya Juga Tidak Tinggi Tinggi Amat Yang Low Jadi Kayaknya Untuk Mencapai Kesitu Agak Aduh Saya Tidak Tidak Punya Bakat Apa Gimana Yang Ketiga Saya Pengen Tanya Apakah SML Ini Tidak Insya Allah Misalnya Kedepannya Kita Berdoa Kita Mimpi Tidak Membuat BLK Buat Anak Disabilitas Itu Aja Oke Baik Bu Hati Pertanyaan Yang Pertama Adalah Jangan Kecil Hati Bu Hati Mengenai Keterbatasan Ridwan Tapi Perlu Banget Memberikan Kesempatan Untuk Ridwan Bisa Mengambil Peran Semaksimal Yang Bisa Tapi Ibu Perlu Menyiapkan Siapa Yang Menjadi Guardian Mungkin Kalau Ada Kakak Adik Sepupu Saudara Yang Memang Berkenan Untuk Nanti Kedepan Mendampingi Nah Maka Proses Pendampingan Tadi Bisa Dilakukan Paralel Buat Anak Anak Yang Non Verbal Ibu Bisa Memperkenalkan Dengan Bahasa Funksional Yaitu Tadi Menggunakan Kartu Untuk Bisa Menyampaikan Apa Yang Menjadi Keinginan Terutama Untuk Hal-hal Yang Mendasar Di Dalam Keseharian Nah Proses Ini Tentu Tiap Anak Bisa Mengasosiasikan Dengan Gambar Atau Bisa Mengasosiasikan Dalam Bentuk Kata Di Dalam Hal Ini Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhannya Nah Mungkin Di Sesi Terpisah Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Membahas Bagaimana Melatih Secara Non-verbal Dengan Menggunakan Bahasa Funksional Tadi Itu Pertanyaan Yang Pertama Ibu Yang Kedua Adalah Bagaimana Mengenali Minat Dari Ridwan Tentu Ibu Perlu Memperkenalkan Banyak Hal Ya Karena Tidak Selalunya Langsung Bisa Ketemu Ibu Apa Yang Diminati Tapi Perlu Sekali Untuk Memperkenalkan Dalam Berbagai Kesempatan Contoh Misalnya Memperkenalkan Itu Kaitannya Dengan Memasak Memperkenalkan Itu Kaitannya Dengan Mungkin Kerajinan Tangan Memperkenalkan Dengan Lakukan Pekerjaan Pekerjaan Rutin Yang Barangkali Nanti Dia Bisa Dilatih Disitu Nah Karena Apalagi Kalau Non-verbal Maka Perlu Sekali Memang Secara Konkret Dialami Sehingga Kita Melihat Kalau Dia Mau Mengulanginya Maka Kita Perbanyak Melatih Hal Tersebut Itu Berbicara Mengenai Minak Bu Karena Tidak Secara Langsung Bisa Di Identifikasi Kemudian Yang Ketiga Apakah SML Menyelenggarakan Untuk BLK Jawabannya Adalah Kami Melakukan Pelatihan Pelatihan Jadi Disini Ada Bu Astrid Juga Pelatihan Pelatihan Keterampilan Yang Kita Lihat Menjadi Bekal Nantinya Gitu Ya Nah Bagi Yang Dapat Dilatih Lebih Kita Memberikan Kita Akan Mencoba Sebenarnya Untuk Bisa Melatih Untuk Mendapatkan Sertifikasi Sebenarnya Tanpa Harus Menjadi BLK Bu Heti Tetapi Kita Menjadi Tempat Belajar Karena Di BSD Di UMKM Center Kita Bisa Jadikan Bengkel Ya Kita Sebut Bengkel Karena Kita Bisa Gunakan Sebagai Tempat Workshop Yang Kita Bisa Tetap Buka Karena Sekarang Dimungkinkan Sekali Jadi Nanti Secara Berkala Kita Akan Lakukan Itu Tetapi Tanpa Harus Menjadi BLK Kita Lakukan Pelatihan Seperti Ini Rutin Dua Minggu Sekali Kali Ini Kebetulan Menjadi Topiknya Untuk Pendamping Tapi Dua Minggu Kedepan Kita Ada Pelatihan Yang Kaitannya Dengan Keterampilan Bu Astrid Ini Crafter Yang Luar Biasa Beliau Punya Banyak Ide Dan Kita Biasanya Mendiskusikan Untuk Bisa Mengembangkan Produk-produk Yang Mudah Bisa Dikembangkan Dan Dilatih Pada Adik-adik Ini Lebih Kurang Begitu Bu Heti Oke Bu Terima Kasih Sama-sama Mungkin Ada pertanyaan Yang lain Bapak Ibu Nah Bu Irim Jauh Dari Tenggarong Apa kabar Bu Irim Baik Ibu Oke Ya Selamat Jumpa Selamat Jumpa Ini Banyak Kediatan Yang kami Belum Siap Untuk Buat Mengenai Koster Dan Bebek Jelah Tapi Kami Di sekolah Akan Siap Bikuti Semua Iya Sebagai Pertanyaan Kami Ibu Iya Kita harus Membuat Mengelola Keuangan Dengan Baik Benar Rencana Buat Rencana Tapi Setelah Kita Buat Perencanaan Itu Banyak Gagalnya Kedepan Bagal Ini Karena Sudah Kita Bagi Bagi Keuntungan Dan Modal Dan Juga Yang Yang Lain Kita Bagi Sekalinya Ini Keras Semua Karena Suatu Dan Lain Hal Jadi Bagaimana Cara Kita Untuk Mencari Solusinya Baik Jadi Gini Bu Irim Kalau Itu Bagi Kita Di Dalam Pendampingan Kepada Siapapun Yang Dalam Keluarga Kita Ada Yang Disabilitas Tentu Kita Yang Menampingi Kita Yang Akan Memulai Dengan Pengelolaan Keuangan Kita Tentunya Ya Nah Kalau Masih Bekerja Tentu Prinsip Yang Tadi Yang Dibagi 60% Adalah Untuk Kebutuhan Hari-hari 40% Dibagi Bu Nah Dibaginya Seperti Pembagian Yang Tadi Nah Pelan-pelan Itu Memang Perlu Sekali Untuk Dikembalikan Ya Nah Memang 10% Tidak Banyak Bu Tapi Kalau Kita Bisa Melihat Hal Mana Yang Memang Apa Namanya Rutin Kita Kita Kelola Dengan Baik Sebetulnya Dengan 10% Yang Disisihkan Mudah-mudahan Dalam Beberapa Waktu Kedepan Itu Akan Bisa Menjadi Modal Ulang Modal Baru Yang Akan Bisa Dikelola Dengan Baik Nah Memang Ini Juga Yang Menjadi Tantangan Yaitu Melatih Disiplin Di Dalam Pikiran Membedakan Antara Mana Yang Dibutuhkan Dan Mana Yang Diinginkan Tadi Karena Tantangannya Ada Disitusi Sebetulnya Tapi Memang Perlu Mempraktekannya Saya Secara Pribadi Ibu Demikian Mempraktekan Di awal Rasanya Susah Banget Gitu Ya Dicoba Untuk Semaksimum Semoga Bisa Kita Terlatih Iya Ibu Keinginan Dan Juga Kebutuhan Iya Itu Yang Paling Gerat Ya Bu Makasih Bu Ya Sama-sama Bu Irim Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Oke 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 Itu ya Bahwa Rekening Kalau bisa Terpisah Kan ya Bu Iya Betul Betul Mas Jadi Antara Uang Pribadi Dengan Uang Bisnis Perlu Dipisah Betul Banget Jadi Dan ada Juga Aplikasi Banyak Aplikasi Di Google Play Ya Yang bisa Dipakai Untuk Jadi Kelihatan Sekali Gimana Uang Kita Masuk Dan Pengeluaran Kita bisa Lihat Bahwa Pengeluaran Kita Yang terbanyak Gimana Gitu Di Aplikasi Itu ada Itu juga Dimanfaat Masrid Pakai Aplikasi Apa Saja Kalau Saya Ini ada Aplikasi Mudah Banget Ini Namelnya Satatan Keuangan Nah Itu Buat Yang Simpel Buat Kita Yang Pengeluaran Itu Gampang Banget Penggunaan Nanti Bu Ini Mungkin Saya Bisa Share Saya Bisa Bisa Buat Yang Lain Juga Jadi Bisa Kelihatan Kita Pengeluaran Itu Dimana Mana Saja Oke Nanti Di Share Di Grup Ya Mbak Jadi Nanti Bisa Ibu Ibu Bisa Mencoba Dan Bisa Memanfaatkan Aplikasinya Halo Bu Mega Eh Mbak Mega Gimana Mbak Mega Masih Mute Penjualannya Luar biasa Mbak Mega Aku Baru Sampai 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 Tadi Ngetir Ya ampun Ya pasti Masih Senang Dua hari Jualan Ibu-ibu Produk Disabilitas Itu Responnya Sangat Bagus Alhamdulillah Wah gila Gila deh Mulanya Ada Di Ibu-ibu Produksi Yang Giat Kita Ada Event Agustus Ada September Ada Oktober Ada Wow Padat Ngeren Ngeren Ibu Tadi Tadi Ya ampun Terus Dia jalan Dari semua UMKM Yang binaan Sampai di tempat kita Dia bilang Dari ujung ke ujung Saya jalan banyak UMKM Tapi disinar masa Saya nemuin Satu yang beda Ada UMKM Disabilitas Terus dia Bener-bener Ngerekam loh Itu untuk Menghargai Jeri payahnya Jadi Sidi itu Diperkenalkan Sama dia lagi Diperkenalkan ulang Bahwa ini dibuat oleh Anak-anak disabilitas Terus dia beli Buat Saya mau ini Katanya Waduh Keren Aku seneng banget Iya Semangat ya Semuanya Iya Iya Ibu-ibu Ayo Kita Produksi Karena Banyak event Yang mau dijalankan Nanti Buat Ibu-ibu nih Yang baru bergabung Bu Mega Nanti Kita Mungkin Produksi Apa namanya Seperti Koster Seperti Aksesori Itu mungkin Bisa kita share Balik Untuk bisa Apa namanya Memproduksi Mungkin Belajar dari tutorial Yang kita pernah berikan Ya Bu Iya Iya Oke Ayo Semangat Bikin terus Iya Bener-bener Aku Bener-bener Kaget Karena Itu tuh Bener-bener Direspon Sangat-sangat Positif Sekali Dan mereka Ngedukung Ngedukung Banget Iya Luar biasa Nah Mudah-mudahan Ya Nah ini adalah Jalan yang Diberikan Tuhan Kemudahan Melalui SML UMKM Nah mudah-mudahan Bapak Ibu Jangan ragu-ragu Kalau Tanya Misalnya Di grup Ini Gimana Buatnya Pengen Buat Poster Misalnya Yang belum Pernah Tahu Nanti kita Share Balik Bagaimana Tutorialnya Terus Ada media Ajarnya Yang bisa Diikuti Nanti Bu Mega Jadi Mempermudah Terus Yang mau Buat Aksesoris Misalnya Seneng Buat Aksesoris Buat Aksesoris Sehingga Nanti bisa Kita pakai Juga Di September Ya Bu Mega Iya Bener Iya Buat yang Udah bisa Jahit Lanjut Kita juga Dua minggu Kedepan Mau coba Untuk Buat Produk Daur ulang Dalam bentuk Yang berbeda Ya Mbak Astrid Keren Berarti Nanti ada Produk baru Lagi Yang bedani Iya Betul Betul Kalau Bapak Ibu 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 Juga Mendampingi Ada Yang Punya Produk Dari Bina Apa Namanya Yang Didampingi Seperti Ibu Aryani Misalnya Punya Produk Yang Dibuat Di sekolah Atau Bu Irin Misalnya Atau Nanti Bu Heti Monggo Nanti Share Fotonya Ke Kami Nanti Tentu Apa Namanya Kita Bisa Bantu Untuk Promosikan Ya Nanti Setelah Dipromosikan Mudah-mudahan Nanti Ada Pesanan Bisa Dikirimkan Gitu Ya Bu Mega Kalau Yang Jauh-jauh Kalau Makanan Boleh Bu Makanan Sebetulnya Sejauh Ada Ijen Si Boleh Bu Ada Si Kalau Boleh Tau Makanannya Aku Punya Apa Produk Makanan Sehat Granola Mbak Mega Tau lah Mbak Merak Aku pernah Ikutan Nah Itu Ridwan Suka Bantu-bantu Juga Sih Nyetek Nyetek In Maka Masuk In Gitu Itu Sudah Ada Ijen PERT Dan Halal Ya Udah Bagus Boleh Aje Bu Mega Nanti Bisa Diperkenalkan Sebagai Produk Karena Memang Kalau Makanan Itu Rata-rata Butuh Sampai Ijin Edar Gitu Ya Tapi Kalau Misalnya Udah Jelas Ada PRT Halal Halal Insyaallah Nanti Kalau Ada Kegiatan Kegiatan Bisa Kita Berikan Ruang Nah Buat Yang Kenapa Kita Milih Craft Dulu Karena Memang Supaya Nggak Repot Ngurus Perizinan Tapi Kalau Bu Hati Udah Ada Perizinan Si Ya Munggo Ya Bu Mega Boleh Ibu Mau Tanya Menghubungi Siapa Ya Bu Kebetulan Kami Sudah Punya Produk Hanya Saja Kami Ini Bingung Mau Jual Kemana Gitu Siapa Yang Menampung Jadi Cuman Buat Buat Saja Akhirnya Ya Ditaruh Produknya Itu Kami Bantal Bantal Duduk Terus Celemek Lalu Batik Itu Biasanya Kami Bikin Rompid Banyak Sekali Sibu Produknya Oke Saya Rasa Bisa Nanti Ke Bu Mega Ke UMKM Center Ibu Boleh Juga Datang Kesana Karena Ibu Di Tangerang Kan Ibu Bisa Mampir Ke UMKM Center Bisa Lihat Apa Namanya Gallery Yang Ada Di Sana Dan Sekalian Juga Nanti Bisa Diskusi Dengan Bu Mega Nanti Ada Mbak Dia Yang Disitu Siap Sedia Terima kasih Nanti Bisa Janjian Bu Betul Tapi Saya Ayo Pada Kesini Kerjanya Di Baran Raja Bu Jadi pulangnya Ini masih Di perjalanan Lumayan Baran Raja Nanti Kapan-kapan Bisa Janjian Bu Ariyani Bisa Bisa Terima kasih Bu Iya Sama-sama Demikian Juga Bu Irim Yang Jauh Nanti Apa Yang Bisa Diproduksi Oleh Anak-anak Di Sana Bisa Difoto Bu Kirim Dulu Sehingga Kita Bisa Promosikan Ya Bu Mega Nah Ketika Ada Order Nanti Kita Bisa Kirim Informasi Ke Bu Irim Ya Makasih Banyak Bu Irim Bu Irim Saya Malah Mau Nanya Kan Di Waktu itu Bu Irim Pernah Ngirim Video Buat Yang Manik-manik Yang Khas Kalimantan Anak-anak Dilatih Juga Bu 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 Itu Ada Hasilnya Enggak Bu Yang Anak-anak Sudah Bu Agak Lambat Karena Kita Perlu Tepat Waktu Sebulan Selatai Sedangkan Mereka Animasi Kita Bina Pelan-pelan Satu Ketiran Lama Buatnya Jadi Kita Kejar Jadi Kita Kasih Kelain Oh Oke Bu Kalau Misalnya Bentuknya Enggak perlu Harus Kain Yang Besar Tapi Mungkin Yang Lebih Kecil Sehingga Mereka Bisa Menghasilkan Lebih Cepet Kalau Itu Dimungkinkan Mungkin Boleh Difoto Bu Iya Ibu Kalau Gelang Bisa Itu Cepat Oke Nanti Difoto Ya Bu Irim Ya Nanti Dikirim Iya Oke Ditunggu Fotonya Iya Ditunggu Oke Udah Nih Sebelum Sebelum Ditutup Saya Pengen Tanya Mengenai Keuangan Itu Kan Kita Gak Tau Sebaiknya Ridwan Itu Dibuatkan Rekening Khususus Memang Nanti Untuk Si Banannya Itu Untuk Disampaikan Ke Guardian Gimana Ya Betul Iya Betul Jadi Bu Hety Bisa Mengelola Memang Keuangan Untuk Ridwan Yang Ibu Sisikan Ya Nah Di Sisi Yang Lain Misalnya Usaha Yang Ibu Kelola Terkait Dengan Granola Tadi Itu Kan Bisa Dilibatkan Nah Kalau Ridwan Misalnya Melakukan Kegiatan Yang Yang Bisa Dia Lakukan Dengan Nilai Tertentu Ibu Berikan Itu Kan Sebagai Pendapatan Bagi Ridwan Itu Ibu Masukkan Ke Akunnya Ridwan Nah Nanti Seperti Sekarang Nanti Bisa Belajar Misalnya Buat Koster Atau Buat Produk Yang Lain Dan Kemudian Nanti Diserap Oleh UMKM Center Nanti Uangnya Biar Ditransfer Langsung Masuk Ke Akun Ridwan Jadi Sebaiknya Memang Dipisah Ibu Nah Kalau Ibu Mengelola Sendiri Keuangan Pribadi Ibu Nah Nanti Bisa Saja Sekian Persen Ibu Masukkan Yang Nilai Investasi 10% Adalah Masuk Ketabungannya Ridwan Gitu Bu Lebih Kurangnya Oke Terima kasih Harus Buat Rekening Iya Iya Bu Iya Tadi Mas Sudah Ngingetin Dipisah Ya Memang Bener Sih Karena Kalau Digabung Suka Bingung Ini Uang Bisnis Apa Uang Pribadi Kayaknya Uang Pribadi Masih Banyak Terus Gitu Ya Mas Oke Oke Baik Ibu Ibu Materi hari ini Mungkin Demikian Dua minggu Kedepan Kita akan Ada materi Produksi Lainnya Gitu Dari bahan Yang lainnya Mudah-mudahan Kita nanti Bisa share Sebelumnya Jadi Ibu Ibu Sudah bisa Menyiapkan Bahan-bahan Yang dibutuhkan Bumega Saya kembalikan Kepada Bumega Iya Sayang Aku hari ini Nggak ngikutin Materi Budani Iya Tapi Informasi Untuk Aku nutup Ya Aku nutupnya Bingung Untuk Informasi Tadi Ini Aku Mau Melengkapi Jadi Kita kan Ada Beberapa Rangkaian Kegiatan Yang Terdekat Itu Bapak Ibu Itu ada Di Tanggal 12 Sama 13 Agustus Tinggal Menghitung Hari ini Gitu kan Nah Jadi Kita siapin Satu persatu Ibu Tadi Udah Di Infoin Untuk Acara September Ya Bu Tadi Baru Sekilas Tetapi Belum Didetailkan Bu Oh Iya Untuk Yang nanti Peran Sertanya Anak-anak Disabilitas Seneng Banget Oke Persiapan Semua Nah Itu Rencananya Nanti Akan Diadakannya Di 29 September Nanti Teman-teman Yang punya Bakat Punya Hobi Punya Bakat Kayak kemarin Ada Aditya Yang ternyata Bisa Pantomim Kan Ada Daniel Yang bisa Main Musik Ada Alvin Semua Semua Terbuka Buat semuanya Yang memang Punya Bakat Boleh Doang Info ke Aku Supaya Nanti Pada Saat Acara Aku bisa Nyediain Sesuatu Buat Teman-teman Disabilitas Itu Tampil Gitu Nanti Boleh WA-WA Di grup Juga Gak apa-apa Boleh kirim Fotonya Boleh kirim Videonya Karena Kemarin Itu Bagus Banget Nanti Aku Share Itu Sampai Direkam Terus Sampai Ini Banyak Sekali Yang Ngerekam Apresiasinya Aduh Luar Biasa Aku Sudah Dua Harinya Aku Bahagia Banget Saya Aja Lihat Videonya Terharu Iya Makanya Ternyata Banyak Yang bisa Digali Ada Potensi Potensi Yang Bagus Bagus Yang Kita Gak Tahu Ya Bu Kita Belum Tahu Tapi Bapak Ibu Yang Ada Disini Boleh Perkenalkan Bakatnya Segala Macem Anaknya Pokoknya Apapun Itu Jadi Nanti Oh Ini Ada Yang Belum Masuk Ke Ini Belum Masuk Grup Iya Yang Belum Masuk Ke Grup Aduh Tadi Nomornya Nanti Gimana Ya Boleh Di WA Kali Iya Betul Di WA Nanti Baru Dimasukkan Ke Grup Iya Boleh WA Ke saya Bu Boleh Dicatat Nomornya Di 08 38 9 52 47 67 Nanti Aku Masukin Ke Grup Ya Nanti Setelah September Bu Ternyata Dari Eka Cipta Itu Ada Ngadain 100 Tahun Eka Cipta Di Mas Len Bisa Di Apresiasi Untuk Pokoknya Tadi Disabilitas Bener Bener Aku Susah Nih Bum Ngomongnya Itu Banyak Banget Orang Yang Dateng Terus Itu Hampir Hampir Ini Apa Kayak Bajunya Ke Bu Leli Itu Semua Udah Tinggal Sisa Dikit Bener Bener Dikit Banget Itu Orang Gak Jadi Beli Karena Size Nggak Muat Gitu Udah Dipegang Pegang Tapi Nggak Muat Aduh Keren Banget Ya Mudah Mudah Kedepan Ya Bu Mega Bisa Ngembangkan Sehingga Memberikan Kesempatan Ruang Untuk Belajar Adik-adik Ini Untuk Mengambil Porsi Sehingga Nanti Bisa Punya Keahlian Yang Bisa Diandalkan Pada Masing-masing Jangan Khawatir Kita Berproses Bersama Berproses Bersama Jadi Harus Sama-sama Semangat Iya Betul Iya Mungkin Untuk Pelatihan Hari ini Boleh Aku Tutup Ya Bu Terima kasih Bapak Ibu Yang Setia Untuk Ikut Pelatihan Tadi Aku baru Mempromosikan Juga Tentang Pelatihan Ini Ke Eka Cipta Mudah-mudahan Kedepannya Ada Teman-teman Yang Bergabung Tapi Untuk Pelatihan Hari Ini Mungkin Boleh Diakhiri Terima kasih Banyak Selamat Berkarya Semuanya Aku Tunggu Ya Makasih Bu Dati Mbak Meja Bu Ati Semua Bu Yuling Bu Yuling Bu Yuling Assalamualaikum Salam Terima'i selamat menikmati